Upaya dalam menyelundupkan narkotika seolah tak mengenal kata jerak. Berbagai modus dilakukan untuk mengelabui petugas dan aparat penegak hukum. Baru-baru ini, Bia dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan lima upaya penyelundupan narkotika yang dikirim dan dibawa masuk melalui bandara. Dalam operasi kali ini, BNN bersama-sama dengan Polres Bandara berhasil mengamankan barang bukti narkotika sebanyak 2.214 gram metapetamin, sabu seberat 105 gram, 896 gram hasis yang diselundupkan oleh seorang mantan tentara negara Rusia, dan 461 ketamin yang diselundupkan dalam sepatu oleh warga negara Tiongkok. Penyelundupan narkotika yang terjadi di dalam bandara internasional ini tidak hanya melibatkan penumpang sebagai kurir. Paket-paket barang kiriman pun kerap dijadikan modus operandi dalam melakukan upaya penyelundupan. Penyelundupan kelima kasus narkoba ini menambah daftar panjang penindakan narkotika, psikotropika, dan prekusor di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sepanjang Januari hingga awal Oktober 2017, pihak Bia dan Cukai Bandara telah menindak sebanyak 84 kasus dengan barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 410 kilogram. Data ini tak hanya menunjukkan keberhasilan aparat penegak hukum semata. Ini kita, kita, apa namanya, kita lakukan penegakan di salah satu hukum PNJT ini, ya, mendasarkan hasil X-ray kita. Yang agak menarik dari sini adalah kiriman ini sudah dalam bentuk paket. Yang dikirimannya dalam bentuk paket, terbagi burilah yang dikukus dengan halus-halus berwarna emas, mereka mengaku meraci barang arah ini berada di daerah Jenderal. Namun juga menjadi pemicu kewaspadaan bagi semua pihak, khususnya masyarakat yang turut aktif dalam membendung peredaran narkotika serta ikut melindungi generasi penerus dari penyalahgunaan narkotika. Yang jelas yang bersangkutan melakukan modus walo dengan kita melakukan pengeluaran kurang lebih sebanyak 3 kali atau dengan 3 tempat kita melakukan pengeluaran. Pengeluaran pertama di rumah sakit Pantai Indah Kapu atau di PIK, ya. Nah, kemudian di situ kita lakukan pengeluaran dengan rincian kurang lebih ada 12 kapsul tanggal 5 Oktober. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!